Welcome to Kibion Church, senang sekali beribadah dengan saudara pada hari ini, buat saudara yang ibadah on-site, juga bagi saudara yang ibadah online. Sebelum kita memasuki pujian selanjutnya, kita akan bersama-sama membacakan katekismus reformasi, dan minggu ini kita memasuki pertanyaan yang ke-25. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, saudara membaca jawabannya, lalu kita akan bersama-sama membaca pembacaan ayat kitab suci. Pertanyaan yang ke-25, apakah kematian Kristus berarti segala dosa kita dapat diampuni? Ya, karena kematian Kristus di ayat salib membayar lunas utang dosa kita. Allah dengan bermurah hati menghubungkan kebenaran Kristus pada kita, sehingga kebenarannya menjadi kebenaran kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Doa Korintus 5 E 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Silahkan duduk, saudara. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara, bahwa melalui pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib, Kristus itu sudah membayar lunas semua dosa kita. Dia sudah mengampuni semua dosa kita, baik itu dosa masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sebagai orang yang berdosa, sebenarnya kita ini layak untuk mendapatkan hukuman, sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi, Dia yang begitu sempurna, rela mati, menggantikan kita orang yang berdosa. Dia menyamakan diri dengan kita yang berdosa, dan menjadi dapat dikenai hukuman kita. Saudara, Allah tidak menanggungkan dosa pada kita yang seharusnya layak menerimanya, tetapi menimpakannya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, bahwa di dalam Kristus, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Pelanggaran kita diperhitungkan menjadi pelanggaran Kristus, dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Seperti ayat yang kita baca tadi mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, sekarang Kristus adalah kebenaran kita. Sehingga ketika Allah melihat kita yang ada di dalam Kristus, maka yang dilihat Bapak adalah kebenaran dan kekudusan Kristus. Dalam Kristus, maka sekarang tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, dan kita dapat memiliki keberanian untuk datang kepada Allah melalui Kristus. Dan juga saudara, sekarang kita juga disebut sebagai orang benar dan orang kudus, bukan karena perbuatan baik kita sendiri, tetapi karena kebenaran yang diberikan melalui Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih, hari ini tidak ada kabar yang membuat manusia berdosa bersuka cita, kecuali kabar bahwa dosa mereka sudah diampuni, dan mereka dibenarkan oleh Allah melalui Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama merenungkan betapa besar anugerah Tuhan diberikan kepada kita, kita yang seharusnya layak mendapatkan hukuman, tetapi Kristus menanggung segala hukuman yang seharusnya kita terima. Dia menanggung segala dosa kita, dan dia juga menguduskan dan membenarkan kita, sehingga kita sekarang memiliki relasi yang begitu indah kembali bersama-sama dengan Allah. Tuhan, kalau kami mengingat akan anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami sadar bahwa sebenarnya kami ini adalah orang-orang yang layak mendapatkan hukuman, tetapi karena kasihmu yang begitu besar, engkau rela mati di kayu salib menggantikan hukuman kami. Dan Tuhan, bukan hanya engkau menyelamatkan kami, tetapi Tuhan kebenaran Kristus itu diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi orang benar dan orang kudus, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah dari Kristus. Terima kasih Tuhan, buat anugerahmu yang begitu besar itu. Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!